Intro Nama ku Kozek Aku berasal dari Bandung Malam ini Aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah ku alami Ketika aku berkunjung ke salah satu pantai di Jawa Barat Cerita ini berawal dari kelulusan sekolah Saat itu Ada acara perpisahan sekaligus liburan Tujuannya adalah ke pantai yang ada di Jawa Barat itu Kurang lebih dua hari satu malam Kami akan menghabiskan waktu di sana Setelah semuanya dipersiapkan Kami pun berangkat Dengan menggunakan satu bis Sekitar 40 orang siswa-siswi Ada 4 orang guru pendamping juga yang ikut saat itu Dari Bandung menuju lokasi pantai itu Ya lumayan cukup jauh Kurang lebih 6 jam perjalanan Dan pada akhirnya kami sampai di pantai itu Sekolah menyewakan kami sebuah penginapan Kami mulai menempati kamar yang sudah disediakan Satu kamar Diisi oleh 5 orang yang sudah terdaftar Dan lokasi penginapan ini tidak jauh dari pantai Ya sekitar 400 meter dari lokasi pantai Di hari pertama aku berada di perantai itu Semuanya berjalan sangat menyenangkan Tidak ada kendala Tidak ada yang aneh-aneh Sampai saat itu temanku mengajakku untuk melihat matahari terbit Tapi aku tidak ikut Karena aku lebih memilih berenang di pantai Aku pun menghabiskan waktu berenang di pantai itu Sampai Ketika aku sedang berenang Aku menemukan sesuatu Kulihat ada seekor ikan Yang terdampar di pasir pantai Ukuran ikannya lumayan cukup besar Tapi Aku belum pernah melihat ikan itu Jenis apa ini Kulihat giginya runcing Ada satu sirip di bagian atas Dan sepasang sirip di bagian pinggirnya Warna ikannya berwarna putih Dan nampak sudah mengeras karena Sudah menjadi bangkai Bahkan Baunya pun sangat menyenangkan Aku pun segala meninggalkan ikan itu Dan kembali ke penginapan Malam pun tiba Saat itu sekolah mengadakan acara karokean Dan mengumumkan hasil kelulusan Dan untungnya saat itu Aku mendapatkan ranking tiga dari semua siswa Setelah menerima penghargaan Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamar untuk istirahat Sedangkan yang lainnya melanjutkan untuk karokean bersama Aku kembali ke kamar bukan tanpa alasan Aku rasakan tiba-tiba kepalaku Pusing berat Tak mungkin karena efek Terlalu lama di pantai kali ya Tak lama aku tertidur Dan ketika terbang Kau lihat waktu sudah menunjukkan jam sebelah siang Dan ketika itu teman-temanku sudah tidak ada di kamar Sepertinya mereka sudah berpencar Sana kemari bermain Karena ini hari terakhir aku berada di pantai itu Aku mengutus kau untuk menghabiskan waktu kau lagi Menikmati Laut Kembali ke area pantai untuk berenang Aku berjalan menyusuri pantai Aku lihat suasana pantai saat itu bisa dibilang sangat ramai dengan orang-orang yang berenang Dan bermain di area pantai Ombak saat itu lumayan cukup besar Aku sempat bermain dengan ombak itu Beberapa temanku pun ada di sana Terlihat sedang bermain Sampai dari kejauhan Ombak mulai datang Aku bersiap di posisi menerjang ombak itu Sambil berenang Sampai Ketika ombak menerjang dan aku kembali ke sisi pantai Lah Kok Kulihat kondisi pantai Tiba-tiba kosong Sepi Betul Ini kayaknya ada yang aneh deh Dari ujung pantai Kulihat tidak ada satu orang pun di sana Kecuali aku Beberapa waktu sebelumnya kulihat Banyak teman-temanku di sana Bahkan orang-orang lain Tukang jualan Semua ada di sana Tapi Kenapa sekarang kosong Pantainya kosong Aku mulai panik dan berteriak Memanggil teman-temanku Tapi tidak ada jawaban sama sekali Tidak ada orang di sana Aku terus berjalan mengitari pantai sambil mencari Sampai Aku lihat seorang perempuan sedang duduk congkok Di tepi pantai Aku pun berlari menghampiri perempuan itu Karena penasaran apa yang kualami ini Sampai di dekatnya Aku mulai bertanya Puntain Teh Bade Tomaros Iya nah hanya tiba-tiba sepi di dia teh Jantan tanya jalmina Tadi masa ramai teh Begitu tanyaku Aku bertanya Kenapa disini tiba-tiba sepi Padahal tadi banyak orang Namun perempuan itu tidak membalas ucapanku Masih terlihat jongkok Terdiam Sekali lagi ku coba bertanya padanya Tapi sama sekali tidak ada jawaban Perempuan itu terlihat jongkok Memang menunduk Hingis Tidak bisa kulihat wajahnya Karena tertutupi oleh rambutnya Mungkin Dia sedang tidur kali ya Jadi tidak merespon Sampai akhirnya aku pun coba menepuk bahunya Karena takutnya dia tertidur Jadi tidak mendengar suaraku Dan ketika aku tepuk bahunya Teh Perempuan itu pun menengok ke arahku Perlahan dia mengangkat kepalanya Dan Ketika dia menengok ke arahku Setengah Perempuan itu tidak mempunyai wajah Mukanya rata Tidak ada mata, hidung, mulut Melihat itu konten aku langsung berlari serincang mungkin Apa ini hanya halusinasiku Tapi Perempuan bermuka rata itu benar-benar nyata Aku coba berlari ke arah penginapan Untuk memastikan sesekali ketengok ke arah belakang Dan sosok perempuan itu masih ada Namun kali ini terlihat sambil melambaikan tangan ke arahku Aku terus berlari sampai akhirnya aku sampai di penginapan Dan ketika sampai di penginapan Aku melihat kembali teman-temanku sedang berkumpul, packing Dan bersiap pulang Aku hanya bisa terdiam apa yang balami tadi Dan ketika Aku keluar lagi dari penginapan dan melihat ke arah pantai Pantainya ramai Tidak seperti sebelumnya aku lihat Lalu tadi Aku dibawa kemana Lumang temanku sempat bertanya aku kemana saja Aku tidak langsung ceritakan pada mereka Dan tak lama kami pun pulang ke Bandung Sampai di Bandung Aku jatuh sakit Kepalaku pusing seperti mau pecah Badan ku panas sangat berat Untuk mengangkat badan ku berdiri pun Rasanya sangat menyakitkan Karena sudah seminggu lebih aku tak kunjung sembuh Akhirnya Akhirnya orang tuaku Membawa aku ke alih spiritual Karena seperti ini Karena seperti ini non medis Setelah diperiksa Setelah diperiksa Ternyata benar Ada satu sosok perempuan yang Ikut denganku Aku ketempelan Segera aku pun dibersihkan Alih spiritual itu pun bertanya pada aku Aku dari mana dan Kenapa ini bisa terjadi Aku pun ceritakan apa yang ku alami di pantai itu Sampai akhirnya Mungkin salah satu hal yang ku lupa memang Adalah berdoa dan minta izin sebelum bermain di pantai itu Karena kita tidak pernah tahu Apa yang Akan kita Lalui Temui Temui Bahkan penemuan ikan yang aneh itu pun Ku rasa membawaku Pada kejadian ini Walau walau Yang jelas Sosok perempuan bermuka rata itu Tidak pernah hilang dari bayang-bayang pikiranku Selalu menghantui Selalu terbayang di pikiranku ketika Setiap kali aku menutup mata Tidak Percayalah Ini menjadi sebuah mimpi buruk Dan bahkan Kamu tidak ingin bertemu dengan sosok ini Tidak 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 Terima kasih.